selamat menikmati nah disini untuk bahan-bahannya untuk bumbu-bumbunya yang nantinya akan kita haluskan ada bawang merah, ada bawang putih kemudian ada sedikit jahe dan kunyit kemudian disini saya juga memakai cabai rawit saya pilihin yang warna merah-merah biar makin merona disini ada 1 butir telur kemudian disini ada juga kaldu bubuk dan garam untuk garam bisa secukupnya saja lalu disini juga saya akan mencampurkan atau menambahkan dengan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan nah disini pertama-tama kita akan parut ya ini singkongnya kita akan parut kita potong-potong dulu biar lebih mudah untuk parutnya ya bukan dipotong sih ya, dibelah saja seperti ini kita buang sedikit tulangnya nah seperti ini nah kali ini kita pakai senjata parutan dari kayu ya ini kita parut semua sampai selesai selamat menikmati nah ini setelah kita parut ya jadinya tuh lumayan banyak kemudian kita akan siapkan bumbunya ya kita akan haluskan seperti biasa kita cincang dulu bawang merahnya kemudian ada bawang putih lalu jahe kunyit dan cabainya kita masukkan nah lalu disini saya tambahkan ketumbar bubuk ya biar lebih sedap kemudian kita masukkan bumbu bumbu reconnya ya kemudian kita masukkan kaldu bubuk dan garam lalu masukkan juga disini tepung terigu ya tepung terigunya sebanyak 3 sendok makan kemudian kita pecahkan telur telurnya satu butir saja kita aduk sampai merata ya nah ini sudah cukup lalu disini saya tambahkan daun bawang kita iris tipis-tipis seperti ini biar lebih harum ya nah seperti ini saja ini sudah cukup kemudian disini kita siapkan wajan nyalakan kompor dengan api sedang kemudian bisa kita tuang minyak secukupnya kemudian kita ambil sendok lalu kita akan bentuk bulat seperti ini ya nah setelah kita bentuk bulat seperti ini kita bisa masukkan ke dalam minyak yang sudah panas ya kemudian jangan lupa untuk dibalik-balik seperti ini untuk apinya jangan terlalu besar ya jadi biar benar-benar bisa mateng sampai ke dalam ya setelah warnanya mulai keemasan bisa kita angkat seperti ini seperti ini kemudian kita lanjutkan penggorengan sampai selesai selamat menikmati 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 nah jadinya lumayan banyak sekali ya ini hasil dari satu singkong saja tapi berukuran besar bola-bola singkong mercon ala dapur mama caca siap untuk disajikan selamat mencoba di rumah untuk bunda-bunda tercintaku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum